Informasi terkini dari banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah akan disampaikan oleh rekan kami, ada Budi Zulkifli. Ya Budi, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah surut? Ya Andro dan Gina, sampai petang ini banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kota Semarang. Tepatnya ada tiga kecamatan yang terendam banjir, yaitu kecamatan Pedurungan, kemudian kecamatan Genuk, dan juga kecamatan Gayam Sari. Dan petang ini kami berada di ruas Jalan Kaligawe. Jalan Kaligawe ini adalah merupakan jalur pantura yang menghubungkan antara Kota Semarang dengan Demak. Dan Anda bisa lihat di belakang saya, sepanjang dari perkiraan kami lebih dari lima kilometer, kawasan ini masih tertutup dengan genangan banjir. Memang dari pengakuan warga yang ada di sini bahwa petang ini terlihat lebih surut, namun ketinggiannya bisa dibilang tetap masih tinggi. Dari ketinggian selutut orang dewasa hingga di bagian yang agak masuk ke dalam di pemukiman sini hingga mencapai pinggang orang dewasa. Kawasan ini tentu saja lumpuh dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kalaupun ada kendaraan yang bisa menembus jalur ini, hanyalah kendaraan-kendaraan yang memiliki tonase besar dengan ketinggian yang cukup untuk bisa melintasi banjir. Kawasan ini juga saat ini dari pantauan kami banyak dibangun posko-posko untuk penanganan musibah banjir ini. Ada posko dapur umum dari Brimob, kemudian dari Dina Sosial yang dibangun untuk membantu menyuplai kebutuhan makan bagi warga. Apalagi saat ini kita tahu warga tengah menjalankan ibadah puasa sehingga mereka tentu saja kesulitan terutama untuk makan malam, kemudian sahur. Apalagi dalam kondisi kebanjiran seperti ini. Selain merendam pemukiman warga, kita tahu bahwa banjir juga mengganggu aktivitas perjalanan kereta api. Meskipun hari ini pihak PT. KIDAW Pempat Semarang mengatakan bahwa jalur sudah normal tapi hanya untuk tujuan dari Semarang menuju ke Jakarta. Sementara untuk jalur dari Semarang menuju ke wilayah timur, Surabaya misalnya, ini masih tertutup karena banjir masih merendam. Rel kereta api dengan ketinggian sekitar 20 cm di atas rel tersebut sehingga membuat kereta api dari stasiun Semarang Tawang untuk menuju ke arah Surabaya ini tidak bisa melalui jalur tersebut. Untuk sementara dialihkan rute perjalanannya melalui jalur utara, yaitu melalui Yogyakarta menuju ke Surabaya. Dari pantauan kami, warga di sini mengatakan bahwa banjir yang terjadi di kawasan ini diakibatkan karena meluapnya sungai dari banjir kanal timur. Yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempat kami mengabarkan dan banjir yang terjadi pada saat ini bisa dikatakan jauh lebih buruk daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Itu dari kesaksian beberapa warga yang tadi sempat kami ajak untuk berbincang-bincang mengenai bagaimana kondisi mereka saat ini mencoba bertahan di tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan seperti ini. Mungkin seperti itu perkembangan terbaru yang bisa kami bagikan kepada Anda pemirsa. Kita kembali dulu ke studio bersama Andro dan Gina Vita. Budi Zulkifli mengabarkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.